Di dalam komunitas ini adalah tempatnya orang-orang profesional yang siap membantu Anda untuk mengembangkan bisnis ini. Yang kedua, hak usaha Anda akan berlaku selamanya. Artinya sangat mudah sekali untuk menjalankannya, Anda tidak perlu menyita waktu. Kapanpun Anda mau memulainya atau kapanpun Anda mau sibuk di bisnis apapun atau Anda sibuk dalam kegiatan lain, hak usaha ini tetap berlaku bagi Anda selamanya. Yang ketiga, residual income. Artinya, saat Anda nanti sudah mulai menjalankan bisnis ini, Anda hanya tinggal bekerja sekali namun hasilnya selamanya. Artinya Anda tinggal membangun aset, Anda membangun tim Anda, Anda membangun leader-leader Anda. Nah, pada saat tim Anda nanti terbentuk dan mereka melakukan penjualan, Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan yang disebut dengan residual income. Anda tidak perlu istilahnya itu ngapa-ngapain di rumah ya, Anda liburan dengan keluarga, namun Anda tetap dapat uang di rekening dan Anda tetap dapat pulsa di handphone Anda. Enak ya? Dan yang keempat, kemudahan dalam menjalankan bisnis ini adalah kita memiliki pelatihan dan pengembangan diri. Sehingga kita nantinya akan dilatih dan diajarkan untuk menjalankan bisnis ini secara baik dan benar. Yang kelima, kita memiliki sebuah strategi yang sangat-sangat luar biasa yang kita sebut dengan fokus spillover. Dengan strategi fokus spillover, omzet kita bisa naik sekali ya. Jadi bisa naik lebih dari seribu persen. Bagaimana fokus spillover ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Apa itu fokus spillover? Jadi fokus spillover ini yaitu adalah sebuah fasilitas dari komunitas kami atau dari tim kami, yaitu tim bangkit. Pada saat Anda bergabung, tim bangkit akan meng-cover Anda atau membantu Anda. Sehingga tugas Anda sangat ringan sekali. Anda tinggal mengenalkan teman Anda, maksimal 3 orang, tidak perlu banyak-banyak, 1 orang juga boleh. Nah, yang harus Anda lakukan pada 3 orang teman Anda, Anda cukup diam saja dan biar tim yang menjelaskan. Tim bangkit akan membantu Anda untuk menjelaskan kepada teman Anda yang kita sebut saja ABC ini. Tim akan menjelaskan pada ABC. Pada saat ABC tertarik untuk gabung, mereka akan diaktifkan di bawah Anda. Nah, kita lihat di sini, ketika ABC ini sudah bergabung, tentu kan mereka juga mereserensikan teman. Si A, misalkan, dia punya teman namanya D. Apakah Anda kenal dengan si D? Apakah B dan C kenal dengan D? Belum tentu ya, bisa saja tidak kenal. Tapi ketika si D ini juga bergabung, setelah dijelaskan, maka dia akan diletakkan di bawah ABC. C dapat duit enggak ya, B dapat duit enggak ya, A juga dapat enggak ya, dan Anda juga pasti dapat. Inilah kemudahannya. Nah, pada saat B juga mengenalkan teman, mereserensikan E dan F, saat E dan F juga bergabung, ini juga akan diletakkan di bawah DCBA dan Anda. Sehingga semuanya akan mendapatkan hasil. Jadi kerjanya secara tim, secara bersamaan. Kemudian, ketika Anda juga dapat hasil, misalkan Anda kenal dengan teman, si G, si G ini juga mau gabung, kira-kira diletakkannya di mana? Anda tentu kebayang untuk mengisi pasangannya. Nah, di fokus spillover, Anda dilarang untuk mengerjakan pasangan sebelum Anda memiliki 10 orang. Sehingga kalau G ini gabung, karena di sini Anda belum memiliki 10 orang, maka ketika si G bergabung, Anda harus meletakkannya di bawah F. Sehingga F, E, D, C, B, A, semua juga sama mendapatkan uang. Anda juga dapat uang. Nah, tim juga tidak diam saja. Tim kerja setiap hari, ketika melakukan penjualan pun, itu juga akan meletakkan di bawah Anda. Sehingga semuanya juga bisa merasakan hasil. Ini kita sebut dengan K1. Saat K1 Anda mencapai 10 orang, di mana 3 dari Anda dan yang lainnya dari teman-teman Anda, Anda sekarang bisa mengerjakan K2. Nah, saat Anda mengerjakan K2, Anda tinggal panen setiap hari. Masalahnya sekarang, Anda kan tidak pernah tahu nanti di K1 ini ada siapa. Ya, coba bayangkan ketika ada satu orang di K1 bisa menjualkan seharinya minimal 10 kartu, berapa ribu yang Anda dapatkan. Dan bagaimana kalau di K2? Jika di K2 ada satu orang yang menjualkan minimal sehari 10 kartu, berapa pasang yang Anda dapatkan dan berapa juta yang akan Anda dapatkan. Sangat luar biasa ya. Sekarang keputusan berada di tangan Anda. Tim kerja tidak akan pernah menunggu Anda. Ketika Anda hari ini memutuskan untuk siap menjalankan bisnisnya, saya sarankan Anda untuk segera masuk ke dalam tim. Karena tim kerja akan langsung membantu Anda dan Anda akan langsung berada di bawah tim kerja. Sehingga hasil penjualan tim kerja setelah Anda bergabung ya, maka tim kerja akan membantu untuk meletakkan orang di bawah Anda. Sehingga kenal atau tidak kenal Anda dengan orang-orang yang dibantu oleh tim kerja ya, atau mungkin ini juga hasil Anda, semua masuk di bawah Anda. Semua masuk ke Anda hasilnya. Berapapun yang dijual oleh A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu adalah hasil bagi Anda. Karena Anda gabung cepat atau Anda gabung duluan. Namun, kalau Anda tidak mau gabung sekarang atau Anda tidak gabung cepat, ya kami tidak memaksa sih. Tapi ingat, tim kerja tidak akan pernah menunggu. Tim kerja setiap hari akan selalu memasang orang dan setiap hari akan selalu melakukan penjualan. Sehingga kalau Anda tidak mau gabung sekarang pun, ya, tim kerja tidak masalah. Karena tim kerja tetap melakukan penjualan dan akan memasang orang. Yaitu A, B, C. Yang seharusnya A, B, C, D, E ini bisa berada di bawah Anda. Namun karena Anda tidak gabung sekarang, maka A, B, C, D, E kami aktifkan duluan. Sehingga ketika Anda bergabung, ya, dalam kondisi terlambat, besok dua hari lagi, entah atau minggu depan, maka posisi Anda sudah berada di bawah A, B, C, D, E. Sehingga potensi mereka akan hilang. Anda akan kehilangan potensi. Bayangkan kalau salah satu orang di antara A, B, C, D, E ini adalah seorang master. Atau dia bisa menjualkan minimal sehari 12 kartu, maka Anda kehilangan potensi. Sangat disayangkan sekali. Kira-kira menurut Anda enak jadi pertama, ya, atau jadi yang terakhir. Menurut Anda yang lebih enak, Anda berada di atas A, B, C, D, E atau orang-orang berikutnya, atau Anda yang akan berada di bawah orang yang berikutnya. Jadi keputusannya hari ini berada di tangan Anda, saya hitung dalam hitungan ketiga, ya, per detik akan ada orang yang join. Satu, dua, tiga. Apakah Anda memutuskan atau tidak, hari ini yang pasti, kalau Anda hari ini memutuskan untuk bergabung atau join, maka Anda akan mendapatkan potensi yang sangat luar biasa. Ini adalah legalitas perusahaan kami, PT. Duta Network Indonesia, berkantor pusat di Solo Paragon, yaitu Jalan Dr. Sutomo, lantai M106, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Bisa Anda cek nomor teleponnya, bisa Anda cek alamat emailnya dan websitenya, dan Anda bisa cek juga legalitasnya, ya, sehingga perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat aman. Sekian penjelasan mengenai usaha PT. Duta Network Indonesia dan mengenai komunitas kami Timbangkit. Saya sangat sarankan pada Anda untuk segera mengambil keputusan dan untuk segera mengambil potensinya. Salam keberkahan, salam bangkit, saya Tegar Prajaksa.